Halo saudara, apa kabar anda? Hari ini kita ketemu lagi di Sapa Merauke Komunpas TV Merauke. Saya Frankie Mohel, dan saudara saya ingin menginformasikan ataupun juga bertanya, apakah anda sudah tahu kalau masa-masa atau saat-saat ini kita sudah memasuki tahap pemilu? Nah, untuk itu saya akan mengajak orang yang berkompeten untuk memberikan informasi, menyangkut pemilihan umum atau pilkada yang di mana di kota Merauke sendiri, salah satu kota yang akan menyukseskan pilkada itu sendiri. Sudah ada bersama dengan saya Ketua KPU, Kabupaten Merauke. Dia adalah seorang perempuan ternyata, perempuan asli berdaerah marin. Untuk itu langsung saja kita Sapa, Ibu Teresia Mahusie SH. Halo Ibu, selamat datang. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan. Baik ya. Oke, luar biasa Ibu. Yang pertama luar biasanya Ketua KPU di kota Merauke adalah perempuan. Oke. Luar biasa yang kedua, tahapan pemilu yang sebelumnya sudah cukup berjalan dengan baik ya Ibu. Pemilihan Presiden, kemudian juga pemilihan-pemilihan lainnya yang sudah kita lakukan. Dan di depan mata yang akan datang dan kita akan hadapi adalah pemilihan kepala daerah. Tapi sebelumnya Ibu, bisa Ibu jelaskan kepada kita KPU sebagai penyelenggara pemilu tugasnya seperti apa atau sejauh apa sih Ibu? Ya, baik. Terima kasih. Jadi, kami KPU, Komisi Pemilihan Umum, tugas kami adalah salah satunya melaksanakan atau menjalankan tahapan penyelenggaraan pemilihan. Di samping tugas-tugas kami yang lain, seperti pembentukan badan 8HOT kami di tingkat bawah, seperti PPD, PPS, KPPS. Kemudian juga tugas kami yang lain, selain menyusun program, kemudian juga perencanaan anggaran. Di samping itu, ya ada beberapa tugas-tugas kami juga yang lain. Jadi, seperti itu ya, Ibu. Salah satu tugas dari KPU sendiri. Kalau untuk tahapan pemilu sendiri nih, Ibu, apa yang harus dipersiapkan, Ibu? Saya akan menginformasikan sedikit di sini ya, terkait dengan Pilkada 2020. Untuk kita nih, KPU masih punya satu PR lagi ya. Satu PR lagi yaitu, setelah kita melaksanakan pemilu kemarin ya, Presiden dan Legislatif, kita masih harus melaksanakan lagi satu tahapan yaitu pemilihan kepala daerah, atau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke 2020. Nah, di Indonesia sendiri, ada sembilan provinsi yang akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 224 kabupaten kota yang akan melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati, dan 37 kota yang akan melaksanakan pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Itu se-Indonesia, Ibu ya? Se-Indonesia. Dan untuk Papua sendiri? Dan untuk Papua, itu ada 11 kabupaten. Salah satunya kita, Kabupaten Merauke, yang akan melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati. Wakil bupati, Ibu ya. Mungkin ini satu, istilahnya pilkadanya untuk satu saja ya, tidak sebanyak, kayak kemarin lima pemilihan, tetapi apakah ada tantangan yang tersendiri, Ibu? Karena kita tahu, memilih kepala daerah, bukan memilih orang yang jauh dari lingkungan kita, Bagaimana, Ibu? Untuk pemilihan kepala daerah, khususnya untuk kita, Kabupaten Merauke ini, memang pemilihannya itu akan dilaksanakan tahun 2020 ya. Namun memang untuk tahapannya, itu sudah berjalan di tahun ini. Oke. Tahapan penyelenggarannya. Oke. Memang kalau bicara tahapan, sejauh ini sudah ada dalam tahapan itu sendiri. Meskipun sepertinya kalau kita bertanya, Sudah tahukah kamu, kita sudah ada dalam tahapan pemilu, ini banyak orang yang belum tahu nih. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan melalui program ini, kalau memang kita sudah ada di tahapan dan sejauh manakah tahapan itu, Ibu? Ya, baik. Untuk pilkada ini, tahapan yang sudah kami KPU laksanakan, itu sudah dari bulan Oktober ya, sudah kita laksanakan. Mulai itu ditandai dengan KPU melakukan launching baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Dan untuk kita, Kabupaten Merauke sendiri, kita sudah melakukan launching beberapa waktu yang lalu dalam bentuk dua bersama juga, dalam mengawali tahapan pilkada 2020 ini. Ya, dan tahapan-tahapan yang sudah berjalan, apa yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Merauke sejauh ini, beberapa waktu lalu, tanggal 26 Oktober ya, itu sesuai dengan tahapan program dan jadwal PKPU 16 tahun 2019. Ya, ini kemarin ada revisi ya, terkait tahapan program dan jadwal, revisi terbaru perubahan atas PKPU 15 tahun 2019. PKPU yang terbarunya adalah PKPU 16 tahun 2019 terkait dengan tahapan program dan jadwal. Jadi, tanggal 26 Oktober kemarin, kita sudah melakukan penetapan untuk pasangan calon persorangan. Jadi, di sini, bagi yang ingin mencalonkan diri atau maju, ada dua jalur yang dipakai. Yang pertama adalah melalui jalur persorangan, kemudian yang kedua adalah melalui partai politik atau gabungan partai politik. Tapi memang di mana-mana dua jalur ya, di manapun itu memilih ikut berkompetisi, memang dua jalur ya. Sesuai dengan PKPU juga ya, PKPU 15 2017, PKPU 3 2017, tentang pencalonan, ada dua jalur yang bisa dipakai. Dua jalur tadi, yaitu persorangan dan partai politik atau gabungan partai politik. Oke. Nah, terkait dengan tahapan tadi, yang sudah berjalan ini, mungkin awal ini adalah untuk tahapan bagi pasangan calon persorangan. Calon persorangan atau orang yang bilang independen ya, Bu ya? Iya, benar. Oke, baik. Nanti Ibu bisa jabarkan lagi, Bu ya? Seperti apakah tahapan dari parpol, kemudian independen atau perorangan, ataupun juga yang gabungan tadi, Ibu. Kita tahan dulu ya, Bu ya? Supaya pemirsa kita tidak kemana-mana, karena kita akan kembali masih bersama dengan Ketua KPUD Merauke. Sesat lagi kami kembali.